Ketika melakukan pemeriksaan dan pajak masukan yang tersebut belum dikreditkan, maka tidak bisa dijadikan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kemudian, PM yang tidak dapat dikreditkan yaitu PM atas pembelian BKP selain barang modal. Jadi, selain barang modal nih, dan kemudian JKP itu tidak dapat dikreditkan bagi PKP yang belum berproduksi. Kemudian yang terakhir di pasal 16B itu berbicara mengenai pembelian BKP-JKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP-JKP. Jadi, misalkan perusahaan ini, dia berusaha dengan menjual BKP yang dibebaskan dari PPN. Ketika dia membeli barang, dia membayar pajak masukan. Nah, pajak masukan ini tidak dapat dikreditkan. Itu yang dimaksud dalam pasal 16B ayat 3. Jadi, kita akan berbicara mengenai perdoman-perdoman dalam pengkreditan pajak masukan. Bahwa, dalam keadaan tertentu, pengusaha kena pajak dapat menggunakan perdoman yang telah diatur dalam PNK. Salah satunya adalah perdoman pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang jumlah peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak menlebihi jumlah tertentu. Nah, selain itu, ada juga PKP yang dapat menggunakan perdoman pengkreditan pajak masukan jika dia menggunakan atau jika dia melakukan kegiatan usahanya tertentu. Maka, PKP tersebut dapat menggunakan perdoman pengkreditan pajak masukan, sesuai PNK nomor 74 tahun 2010. Bahwa PKP ini berhak untuk memilih menggunakan perdoman tersebut, dimana pajak masukan dalam perdoman ini sudah diatur secara fix gitu. Bahwa pajak masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan PKP dan menggunakan perdoman ini, yaitu senilai 70% dari pajak keluaran PKP-nya tersebut. Sedangkan kalau PKP-nya itu merupakan pengusaha yang bergerak di penyerahan JKP, maka pajak masukannya adalah sebesar 60% dari pajak keluarannya. Nah, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi, selain peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak menlebihi 1,8 miliar, dia juga bisa menjadi PKP yang menggunakan perdoman ini kalau misalkan dia adalah PKP baru. Jadi dia baru dikumpulkan sebagai PKP di tahun ini, dia bisa memilih untuk menggunakan perdoman ini, perdoman yang sedang saya bicarakan. Untuk selanjutnya, yaitu perdoman atas kegiatan usaha tertentu, perdoman pengkreditan kayak atas kegiatan usaha tertentu. Dalam PMK 79, PMK 03 tahun 2010, itu diatur bahwa ada 2 kegiatan usaha tertentu yang dikenakan perdoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Salah yang pertama adalah penyerahan kendaraan bermotor lukas secara eceran. Lalu yang kedua, penyerahan mas perihasan secara eceran. Namun yang kedua ini, penyerahan mas perihasan secara eceran, itu sudah dicabut pada tahun 2014. Sehingga hanya tersisa satu saja kegiatan usaha tertentu tersebut, yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Nah, penyerahan kendaraan pengkreditan pajak masukan, bagi kegiatan usaha yang saya bilang tadi, itu dihitung berdasarkan rumus tertentu bahwa pajak masukan dari kegiatan usaha tersebut adalah 90% dari pajak keluarannya. Sehingga pajak masukan adalah 90% kali pajak keluarannya. Dan penyerahan ini bersifat rajik, bukan pilihan. Jadi, bagi pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran, wajib menggunakan penyerahan yang saya bicarakan tadi. Kemudian, kemudian dari apa yang saya sampaikan, bisa dicontohkan perhitungannya bahwa, contoh perhitungannya adalah, misalkan PKPK, dia adalah, kegiatan usahanya adalah, menjual kendaraan bermotor bekas secara eceran. Maka, ketika dia menjual barang berupa kendaraan bermotor bekas tersebut secara eceran, misalkan dia jual harganya 1 miliar, atau mungkin 100 juta karena ini mobil bekas. 100 juta ini dikenakan PPN sebesar 10%. Maka, dia akan mendapat uang sejumlah 100 juta, 10 ribu rupiah. Ketika 10 juta ini akan diastorkan bekas negara, akan dikenakan penyelaman pengkreditan pajak masukkan, yaitu sebesar 90% dikali pajak keluaran yang ada, yaitu 90% kali 10 juta. Maka, 90% kali 10 juta itu adalah 9 juta. Bagi PKPK, dia akan mendapat pajak keluaran sebesar 10 juta dan pajak masukkan 9 juta. Sehingga pada akhirnya, yang dia setorkan kekas negara hanyalah 1 juta. Itulah PPN yang disetorkan oleh PKPK. Kemudian selanjutnya, bagi PKP yang menggunakan penyelaman pengkreditan pajak masukkan tadi, wajib menggunakan SPT masa PPN 11.11.DM. Lalu selanjutnya kita berbicara mengenai pajak masukkan bagi PKP yang melakukan penyerahan terhutan dan tidak terhutan. Misalnya PKP ini, dia itu menjual barang ataupun menjual jasa yang dikenakan pajak pertama nilai. Tetapi di sisi lain, dia juga menjual ataupun menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak. Sedangkan dari pajak masukannya, itu tidak bisa diketahui secara pasti jumlah pajak masukkan untuk penyerahan terhutangnya berapa dan untuk yang tidak terhutangnya berapa itu tidak diketahui. Maka dari itu muncullah PKP No. 78 yang dikeluarkan tahun 2010. Sebagaimana telah diubah ataupun telah diletapi dengan PKP No. 135, PKP No. 11, tahun 2014. Ini didasarkan pada rasal 9 ayat 6 Undang-Undang PPN. Untuk rungus pengkreditan pajak masukkan, yang menggunakan metode yang tadi saya sebutkan, itu adalah bisa dikatakan P sama dengan PM Vitalizer. Di mana P-nya adalah pajak masukannya yang kita cari nih yang bisa dikreditkan. Kemudian PM-nya adalah pajak masukkan atas perolehan BKP dan atau JKP. Kemudian Z-nya adalah perbandingan antara penyerahan yang kita lakukan, yang terhutang pajak, dengan penyerahan secara keseluruhannya. Secara umum seperti itu untuk penghitungan pengkreditan pajak masukannya. Kemudian untuk contohnya itu, untuk contohnya bisa dikatakan, misalkan saya PKP A, saya membeli generator listrik dengan pajak masukkan sebesar 10 juta. Pada tahun tersebut, selama satu tahun, ternyata dari generator listrik seharga 100 juta dan PPN-nya 10 juta itu, tidak semuanya saya gunakan untuk kegiatan usaha. Sebesar 10% dari penggunaan generator listrik tersebut dalam setabun, saya gunakan untuk perumahan karyawan dan direksi saya. Karena ini tidak berhubungan dengan kegiatan, tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan usaha. Maka, harus diadakan penghitungan kembali. Penghitungannya seperti apa? Maka kita menggunakan rumus yang tadi. Bahwa P sama dengan PM dikali Z. Dan berhubung bahwa generator listrik ini, dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Maka, rumusnya menjadi P sama dengan PM dibagi T dikali Z. Di mana T-nya adalah 10 tahun untuk PKP berupa tanah dan bangunan. Dan 4 tahun untuk PKP selain tanah dan bangunan. Berarti ada 2. Karena generator listrik itu berupa selain tanah dan bangunan. Maka, masa manfaatnya bisa dikatakan adalah 4 tahun. Kemudian kembali lagi, generator listrik tersebut itu senilai 100 juta. PPN-nya 10 juta. Tetapi, yang dipakai untuk kegiatan usaha hanya 90% dari penggunaan generator listrik tersebut. Maka, penghitungannya menjadi panjang masukan yang saat dikreditkan adalah panjang masukan secara keseluruhan. Karena, tadi di awal 10 juta, itu dikali dengan 90%. Kemudian, dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena generator listrik tersebut bukan merupakan tanah dan bangunan. Dan dia memiliki masa manfaat 4 tahun berdasarkan peraturan yang ada. Maka, dari 10 juta dikali 90% dan dibagi 4, maka hasilnya sekitar 9 juta dibagi 4. Kayak gitu. Bisa dihitung sendiri lah ya. Itu bisa dihitung sendiri, kalian bisa untuk mencoba latihan. Tetapi, yang pasti adalah rumusnya seperti itu. Kemudian, selanjutnya. Ini berbicara bagi PKP yang gagal berproduksi yang saya bicarakan sebelumnya. Bahwa, di pasal 9 ayat 6a dan 6b. Di undang-undang PPN itu berbicara mengenai PKP yang gagal berproduksi. Ini terbagi dua. Yaitu, PKP produsen dan PKP non-produsen. Yang kedua-duanya itu bisa terjadi gagal produksi. Gagal berproduksi itu persyaratannya apa? Atau dalam kata lain, apa sih yang bisa menyebabkan seorang atau sebuah badan PKP produsen itu gagal berproduksi? Kalau PKP produsen, dia dalam jangka waktu tiga tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak pasukan, itu tidak melakukan kegiatan penyelahan BKP, penyelahan JKP, ataupun ekspor BKP-JKP yang berasal dari hasil produksinya sendiri. Jadi, kalau dia selama tiga tahun tidak melakukan itu, maka dia dikatakan gagal berproduksi. Sementara bagi PKP non-produsen, apabila dalam jangka waktu satu tahun, sejak pertama kali dia mengkreditkan pajak pasukan, dalam jangka waktu satu tahun tersebut dia tidak melakukan kegiatan penyelahan BKP, penyelahan JKP, ekspor BKP, ataupun ekspor JKP, dia tidak melakukan itu semua dalam jangka waktu setahun, maka dia dikatakan gagal berproduksi. Dan apabila, PKP non-produsen tersebut, dan PKP non-produsen tersebut yang saya bicarakan tadi, sebelum dia melakukan, sebelum dia dinyatakan gagal berproduksi, dia telah membayar pajak pasukan, tetapi dia tidak ada pajak luar, karena dia tidak melakukan penyelahan BKP, ataupun JKP yang tadi saya tersebutkan. Maka akan menjadi pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut, harus dikembalikan lagi ke kas negara, karena dia gagal berproduksi. Dan di dalam ketentuan memperpajakan, di Undang-Undang KUP juga dijelaskan bahwa, pihak-pihak, yaitu PKP produsen maupun PKP non-produsen tersebut, yang bersangkut dengan harus membayar kembali pajak pasukan yang telah direskitusi, dia harus dikenakan STP, pasal 14 R5, yaitu akan dikenakan saksi sebesar 2% per bulan. Kemudian, PKP yang gagal berproduksi karena force major, karena sesuatu yang dilakukan kekuasaan PKP tersebut, maka gagal berproduksinya PKP tersebut, tidak akan dikenakan STP, pasal 14 R1, grup G, dan STP, pasal 14, ayat 5 KUP. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman baik diri saya sendiri maupun teman-teman semuanya. Terima kasih kepada sobat perpajakan yang sudah dengan senang hati mendengarkan saya dan dengan penuh perhatian. Untuk penutup, saya mengakhiri dengan satu slogan yang selalu kita kenal dan selalu kita nyunjung tinggi, yaitu pajak 0 R5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.